Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita Jalan-jalan lagi di Disanampel Putri Projek Sebelakangan ini ada rumah Makan untuk warung makan Yang terkenal dengan panam ini Pokoknya makanan khas Yang sering Menjadi icon dari Warung tersebut Kalau tidak salah itu seperti Tempe Yang agak manis Dicampur sama Apa namanya Geblek waktunya Itu favorit Dulu kupu saya sering pesen disitu Jadi rasanya Bagus Oke kemudian kita perjalanan Selatan ini Wilayah Yang dinamakan Nyamlong Terlihat Sebelah kanan adalah Sungai Yang nanti Bembus menuju ke Desa Kemudian Anggir sungai terdapat banyak sekali Itu apa namanya Hoon Pemiswi Hoonjati Oke lanjut lagi Disini menurut Dari informasi Itu apa namanya Nanti ada pertigilan Namun ke sebelah kanan Belok kanan ada Hoonjati yang sangat besar yang apa namanya itu kalau diukur diameter diameternya besar berapa meter 2 meter apa 2 meter jadi kalau para tukang-tukang kayu atau orang yang sering mencari kayu disitu kalau kanan lebih tepatnya saya kurang tahu perkenal sekali para tukang-tukang kayu mabur dengan saya hal itu pada bodoh yang bisa sekali tinggi tapi terus gambiaknya di atas itu referensi kalau penasaran bisa tanya sama orang kompleks itu jalan ini sebelah kiri ini ada masjid yang sangat legah keren uh arsitekturnya sangat bagus sekali ini luar biasa mantap jiwa jalan ini kalau lurus ke arah selatan nanti bisa tembus ke desa kendal kemudian tembus sampai ke penggilan sampai ke jembatan tutup ini jalan lewat sini jalan ini ini adalah jalan yang penuh kenangan saya yaitu kenangannya kenapa waktu jaman SMK dulu pramukaan kita lewat semuanya dan jadi juara tiga antar antar kelas jadi yang kita reku kami mendapat denga itu yang dulu kita punya yal-yal yang sangat khas itu namanya lari-lari dia pagi agar sehat dia naik dikituan lah oke terjalan masih kita lari-lari menuju ke arah selatan selatan terus nanti kita menutup sampai di perempatan perempatan ini nanti kita gak lurus tapi kita belok yang ke arah kanan oke ini belok ke arah kanan ke barat terus nanti bisa juga lembus nanti ke tanjakan yang hukum antara rambal sebelah selatan gunung dengan ke utara gunung yang tembus kompet rumahnya mas keman gitu ya kalau dulu bisa lurus terus nanti gak nanjak tembus ke si gambar tapi kok sekarang jalannya kok gak ada seperti gak terurus gitu jadi ya sudah memang ada jalan diksa dulu sempat lewat situ sekarang lewat lagi dan lagi diganti dengan jalan beton yang malah melanjak ke atas tidak malah ke bawah mungkin karena di segambang sudah ada jalan lembus juga segambang utara dan segambang selatan oke ini jalan ini kita lanjutkan terus kita menunjuknya perbatasan ke arah disasi kambang ya jadi kita belok ke arah kiri kalau yang lurus nanti lembus ke ngampel perunggulung untuk usah oke disini jalan perungsi banget jadi jalan ini kalau lurus terus nanti disi gambar tembus sampai ke ini bisa teka bisa nanti tembus ke apa nanya yang sebagai morteka juga bisa nah jalan ini itu sudah tembus sampai ke ngampel yang nanti tembus sawah nanti tembus lagi jalan tanjaan lagi juga bisa oke kiranya cukup sekian video dari kita semoga bisa mengobati rasa kangen dengan video yang sesederhana ini dan juga apa namanya bisa direferensi yang pengen mengetahui desa-desa di wilayah kecamatan futuro pemiri budu dan sekitarnya ini bisa direferensi jika kalian mau bisa lihat video ini yang wilayah ini yang belum karena kalau yang tampil yang untuk yang pertama dulu sudah pernah lewat jalan train yang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cao arif edasi sampai jumpa lagi di video terima kasih terima kasih selamat menikmati